salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat sore selamat berjumpa lagi dengan channel saya channel berbagi informasi dan pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar pencairan BLT BPJS 1,2 juta untuk gelombang kedua yang rencananya pada minggu pertama di bulan November admin memiliki bocoran terbaru seputar pencairan BPJS gelombang kedua sebesar 1,2 juta rupiah sebelum ke penjelasan selanjutnya klik dulu tombol subscribe nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita sebagaimana rencana semula bahwa pencairan BLT BPJS untuk gelombang yang kedua rencananya awal November tapi hingga saat ini sudah tanggal 5 November belum ada tanda-tanda pencairan ini hanya sebatas prediksi admin saja kalau pencairan akhir pekan atau hari Sabtu tanggal 7 November 2020 kemungkinan mulai masuk ke rekening peserta BPJS mungkin mulai hari Senin Selasa dan seterusnya atau pencairan dimulai minggu kedua pekan depan sebagaimana dilansir dalam beberapa harian media online admin menyimpulkan seperti ini rencananya akhir minggu ini akan mulai lagi BLT gelombang kedua disalurkan bantuan subsidi gaji ke 12,4 juta penerima sehingga diharapkan pada kuartal empat ini masuk kata ketua Satgas pemulihan dan transformasi ekonomi Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan persnya di kantor presiden hari Rabu 4 November 2020 ini artinya pencairan BLT berkisar sekitar tanggal 5 sampai 7 November 2020 pencairan bantuan subsidi gaji ini untuk karyawan akan kembali dilanjutkan mulai pekan pertama November 2020 jadi untuk pekan pertama ini bulan November dimulainya tanggal 2 dan berakhir tanggal 7 November semoga pencairannya ini tidak gagal lagi Budi Gunadi Sadikin menyebutkan sepanjang pencairan gelombang 1 lalu bantuan subsidi gaji telah menyentuh ke peserta 12,4 juta pekerja BLT BPJS Ketenaga Kerjaan dan angka inilah yang nantinya akan kembali ditransfer atau menerima bantuan subsidi gaji pada pencairan gelombang 2 dan di akhir ini admin akan menjawab beberapa pertanyaan dari kawan admin bahwa bang apakah peserta yang telah menerima di gelombang 1 itu pasti akan menerima di gelombang 2 itu pertanyaan seperti itu dan sekarang ada jawabannya kalau kita melihat nih pada poin ini bahwa disini telah disebutkan admin akan kasih tanda nih disini ya pekerja yang sebelumnya telah menerima bantuan subsidi pada gelombang 1 untuk bulan September Oktober akan kembali menerima bantuan dengan nominal yang sama pada pencairan gelombang kedua untuk bulan November Desember jadi itu jawabannya ya peserta yang telah menerima pada gelombang 1 ini menurut keterangan disini akan menerima lagi pada gelombang kedua selamat menerima kasih telah menerima